Intro Direkturat Resesan Narkoba Polda Metro Jaya melaksanakan cipta kondisi dengan menggerbek salah satu tempat hiburan malam yang berada di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Di tempat tersebut, anggota kepolisian di Resesan Narkoba Polda Metro Jaya mendapati 7 orang positif mengkonsumsi narkoba saat menggelar operasi di tempat hiburan malam pleasure. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polda Argo Yuwono yang turut hadir dalam aksi tersebut menerangkan dari 75 orang yang dilakukan pemeriksaan tes urin ada 7 yang positif menggunakan narkotika jenis metapetamin dan TAC. 7 orang tersebut terdiri dari 4 orang wanita dan 3 orang pria. Jadi dari 75 orang yang kita lakukan pemeriksaan itu ada 7 ya, 7 kita temukan untuk nanti bisa apa namanya akan kita lakukan tes kembali besok di poliklinik kejahatan Polda Metro Jaya. Sudah ada 7, 5 itu adalah metapetamin dan 2 adalah TAC. Dan dari 7 itu ada 4 cewek dan 3 pria. Ini adalah tes kit awal dan malam ini kita bawa ke Polda Metro dan besoknya kita lakukan puji kembali di laboratorium di Polda Metro Jaya. Selain itu, di Resnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wondo Nenggolan juga menjelaskan polisi menggunakan pola operasi secara tertutup dengan harapan tidak hanya mengincar para penggunanya melainkan bisa dapat pengedar dan juga bandarnya. Kita berubah dengan pola lama kita, pola kembali ke pola kita yaitu pola tertutup. Ini adalah pesan kepada para penyalahguna narkoba bahwa polisi tidak tidur, tidak libur maksud saya. Dan kita akan terus melakukan operasi untuk mencegah penyalahguna narkoba baik yang pengguna, pengedar, bandar, dengan pola tertutup dan mengejar jaringan ke atasnya. Jadi untuk kegiatan terbukanya sudah. Dari penangkapan ketujuh orang tersebut, polisi tidak mengantongi barang bukti. Namun di antara pengunjung itu ada yang diduga sebagai pengedar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV Salam Tribulata Salam Tribulata